POSKO yang didirikan Palang Merah Indonesia Kabupaten Tabalong ini berada di Jalan Ahmad Yani, RT1 Mabun, Kejamatan Murugudak. Posisi ini dipilih karena di tahun sebelumnya, daerah ini menjadi salah satu titik rawan kecelakaan. POSKO PMI ini akan dijaga selama 24 jam oleh petugas PMI. Selain itu juga disediakan dua buah ambulan yang siap mengangkut korban kecelakaan ke rumah sakit. Selain berfungsi sebagai POSKO pertolongan pertama, disini pemudik juga dapat beristirahat dan melakukan cek kesehatan stamina para pemudik. Bagus, apalagi kan buat pemudik-pemudik yang malam kalau kelelahan kan bisa mampir disini buat istirahat. Ibu anak kemana, Bu? Jadi mau ke berabai. Berabai lah, Bu. Jadi adanya POSKO ini terbantu? Nah, terbantu. Apalagi tadi belum sempat buka di jalan. Pas ada bacaannya itu, jadi sekalian aja mampir. POSKO mudik ini akan dibuka hingga cuti bersama berakhir atau selesainya arus balik. Penedaran dari PMI Pusat bahwa seluruh kabupaten Indonesia diinstrusikan untuk masalahan POSKO. Walaupun setiap POSKO itu, kita memberikan pelayanan. Ada tiga pelayanan yang pertama adalah pelayanan ambulan, setelah itu pelayanan pertolongan pertama, dan pelayanan kesehatan POSKO. Pertolongan pertama seperti apa nih pertolongan pertamanya? Nah, jadi untuk pertolongan pertama ini, kita fokusnya untuk kejadian atau insiden di jalan raya. Karena pemeriksa mulai padat, jadi kita standby untuk ambulan. Ketika ada info penjelakaan, kita siap membantu untuk pertolongan pertama di laman. Beberapa petugas PMI akan bertugas secara bergantian untuk memastikan tidak ada korban laka lantas yang membutuhkan bantuan dari H-3 sampai H-4 setelah lebaran. Normansyah, TV Tabalong melaporkan.